. Sejak dimulainya konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung pada Juni tahun 2018, pembangunan proyek terus dipercepat setelah pecahnya pandemi COVID-19. Proyek ini telah mengatasi dampak buruk dari kekurangan personel, logistik yang terhambat dan tekanan pencegahan pandemi, serta melakukan upaya bersama untuk mengatasi kesulitan dan terus mempromosikan konstruksi. Dilansir dari situs resmi Kedutaan Besar China untuk Indonesia. Saat ini, pembebasan lahan untuk proyek ini telah selesai. Dengan lebih dari 90 persen pekerjaan sipil telah diselesaikan dan 80 persen secara keseluruhan. Serta transisi dari konstruksi ke persiapan operasi dan pemeliharaan telah dimulai. Pada tanggal 11 November 2021, Duta Besar China untuk Indonesia, Siaokian dan rombongannya memeriksa jembatan rangka Bajadeka 1114, Depo Tegal Luar, Stasiun Tegal Luar, Terowongan 2 dan Casting Yard 1 Cikarang. Tujuannya memeriksa serta membimbing perusahaan untuk melakukan pekerjaan dengan baik dalam konstruksi proyek dan pencegahan pandemi. Duta Besar Siaokian sepenuhnya menegaskan dan mengucapkan selamat kepada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atas rangkaian kemajuan besar dalam 4 tahun terakhir. Dan berterima kasih kepada perusahaan yang berpartisipasi atas kontribusi aktif mereka pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Duta Besar Siaokian mendorong perusahaan untuk menjaga semangat kerja yang tinggi. Berani bekerja keras, melakukan pekerjaan yang solid dalam pembangunan proyek serta pencegahan dan pengendalian pandemi. Serta membangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan cara yang aman, lancar, tepat waktu dan berkualitas tinggi. Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditargetkan operasi komersial pada akhir 2022. Direktur Utama PT KCIC Duyana Selamat Riyadi menyampaikan. Pada bulan Desember tahun 2021 penyelesaian konstruksi untuk struktur terowongan rencananya sudah selesai. Lanjut pada April tahun 2022 ditargetkan penyelesaian konstruksi jembatan. Berlanjut pada kedatangan trainset kereta cepat pada Mei tahun 2022. Agustus tahun 2022, konstruksi proyek sudah harus selesai. Dan penyelesaian sistem operasi hingga melakukan kamasening atau uji coba. Pada bulan November tahun 2022 pelaksanaan uji operasi pada saat KTTG 20 Summit. Hingga beroperasi komersial pada Desember tahun 2022. Hingga saat ini PT KCIC masih terus melakukan percepatan pembangunan di 237 titik konstruksi secara komprehensif. Fokus konstruksi yang menjadi prioritas antara lain penyelesaian pengeboran 3 terowongan dari 13 terowongan yang ada di trase KCJB. Menyelesaikan erection girder untuk konstruksi elevated track, terutama yang berada di daerah Batu Nunggal, Bandung, serta pengerjaan subgrade 18, 19 dan 20 di perbatasan antara Karawang dan Purwakarta. Selain itu, percepatan pembangunan juga dilakukan di pabrik China Railway Rolling Stock Corporation, CRRC, Sifang yang berada di Qingdao, Tiongkok. Selaras dengan upaya percepatan pembangunan KCJB, kami juga melakukan persiapan dokumen-dokumen penunjang operasional dengan melakukan koordinasi bersama kementerian terkait. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.